Intro Fenomena perceraian para selebriti di Indonesia sebenarnya bukan hal baru yang terjadi Bahkan, selain fenam Melinda Terdapat beberapa artis di Indonesia yang berpisah meski usia pernikahannya masih seumur jagung Lantas, siapa saja mereka Berikut ini 6 selebritis yang pernikahan singkat Nomor 2 hanya 20 hari saja 1. Ratu Rizky Nabila Artis Ratu Rizky Nabila Memiliki durasi pernikahan yang paling singkat Yaitu hanya 2 hari Membuat selebriti cantik dan sensasional Ratu Rizky Nabila menjadi sorotan oleh banyak publik Sebelum Ratu juga pernah menikah dengan pemain sepak bola yang pernikahan hanya 1 tahun saja Setelah itu Ratu Rizky menikah dengan seorang pria asal Libya selama gak lebih 48 jam Atau hanya 2 hari saja Ratu meminta sang suami untuk menjatuhkan talak ketiga untuk dirinya Ia melakukan hal ini karena merasa ditipu dan ada beberapa alasan lainnya yang gak bisa diungkapkan 2. Ayu Ting Ting selebriti berikutnya adalah yang juga memiliki usia pernikahan yang singkat adalah Pedangdut Ayu Ting Ting Pelantun lagu Dangdut Alamat Palsu Tersebut sebelumnya juga diketahui pernah menikah dengan seorang pria bernama Angie Dari hasil pernikahannya ini, keduanya dianugerahi seorang anak perempuan Namun sayang, akibat perseteruan hebat antara pihak Ayu Ting Ting dan keluarga Angie Keduanya harus terpaksa bercerai di usia pernikahan yang baru 20 hari 3. Rina Nose selebriti Indonesia yang memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya Terlepas masa pernikahan yang masih belia adalah artis Rina Nose Setelah menikah dengan pria bernama Ridwan Federani Anwar Rina Nose akhirnya memutuskan untuk bercerai usai 7 bulan berhubungan secara resmi Padahal, sebelumnya rumah tangga mereka berdua diketahui adem ayem terus dan jarang terdengar ada berita yang miring 4. Risti Tagor 128 hari selanjutnya ada pesinetron Risti Tagor Sebelumnya, artis cantik ini sempat membina rumah tangga bersama artis pria yang bernama Rifki Balwell Sayangnya, pernikahan mereka gak mampu bertahan lama dan akhirnya berujung dengan perceraian Meskipun begitu, Risti kemudian mulai membuka kembali hatinya dan memutuskan untuk menikah lagi dengan aktor tampan Yaitu Stuart Collin Namun lagi dan lagi, setelah 4 bulan menjalani pernikahan yaitu hanya 128 hari Keduanya memutuskan untuk berpisah atas dasar percekcokan dan ketidakcocokan 5. Cici Paramida Pelantun Lagu Dangdut Candu Asmara Sempat menikah dengan pria bernama Suhaebi Cici Paramida dan Suhaebi menikah pada Maret tahun 2009 di Makkah Namun pernikahan itu berlangsung amat singkat Tepatnya Juli tahun 2009, Cici Paramida mengajukan gugatan cerai Pernikahan pun hanya kurang lebih hanya 5 bulan saja Kristina Pelantun Lagu Dangdut yang berjudul Jatuh Bangun Pernah menikah dengan politikus bernama Al-Amin Nasution pada Januari tahun 2007 Namun tepatnya pada Juni tahun 2007, Kristina melayangkan gugatan cerai Pernikahan mereka baru resmi berakhir pada Desember tahun 2007 Itulah pernikahan artis yang baru seumur jagung